Si Tante terkejut karena si Tante melihat ada banyak kali daun kering yang berserakan di atas meja makan, dan juga sekitar dapur. Tapi anehnya piring dan peralatan dapur gak berserakan. Rapi ya gitu kayak biasanya. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali menceritakan pengalaman-pengalaman horor wawak semuanya. Sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menceritakan pengalaman horor kalian kepada kami. Sehingga makin banyak lagi nih ya koleksi cerita horor kita ya kan. Dan yang belum sempat aku ceritakan ya sabar aja wak. Kalian tau ada berapa ribu email yang masuk itu ya kan. Dan aku akan mengup atau aku akan ceritakan sama kalian kisah-kisah yang menurut aku epik kali. Kayak contoh tiga cerita ini wak. Mulai dari setan warteg, mulai dari pengalaman horor waktu di tenda, pengalaman korban pesugihan, sama yang terakhir wak cerita kakak pramugari. Gimana kisah lengkapnya kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke wak jadi kisah pertama yang akan aku ceritain adalah cerita yang datang dari wawah aku yang bernama Kak Rani. Halo Kak Rani. Dan kejadian mistis yang dialami oleh Kak Rani ini termasuk masih baru wak sekitar tahun 2019 lalu. Jadi ceritanya pada saat itu wak Kak Rani ini tinggal di sebuah daerah kampung terpelosok lah di wilayah Banten. Nah disitu Kak Rani ini ikut sama ayahnya dan mereka tinggal terpisah dengan ibunya. Nah Kak Rani tinggal di kita sebut aja namanya kampung A desa B ya wak ya. Memang minta dirahasiakan ini. Dan Kak Rani mengajar di SD desa B gitu ya. Jadi memang Kak Rani ini seorang guru SD wak. Nah suatu waktu ada informasi bahwa akan diadakan sebuah kegiatan perkemahan siswa sekecamatan tempat Kak Rani ini mengajar. Nah karena ayahnya Kak Rani ini juga kepala sekolah di kecamatan yang sama kayak Kak Rani. Jadi otomatis ayahnya Kak Rani kenal ya sama jajaran kepala sekolah yang lain termasuk kepala sekolahnya Kak Rani. Jadilah kepala sekolahnya Kak Rani ini nunjuk Kak Rani untuk dampingin dan melatih anak-anak pramuka untuk dilombakan wak. Kebetulan Kak Rani juga di sekolahnya itu termasuk yang termudahlah disana. Jadi mau gak mau rela lah kan disuruhin itu gitu. Nah singkat cerita wak tibalah waktu perkemahan kan. Dan sebelum berangkat ayahnya Kak Rani ini sempat bilang, Teh nanti kalau disana hati-hati ya jangan lengah kata ayahnya. Soalnya masih banyak hutan nak kata dia. Nah Kak Rani diiyahinnya aja lah berangkat lah ini kan Kak Rani sama rombongan sekolahnya ke tempat kemah duluan wak. Buat ngurusin segala persiapan acara. Nah tempat mereka kemah ini sebetulnya bukan di hutan kali wak. Di seberang lapangan perkemahan itu ada puskesmas, ada kantor korwil, dan ada kantor kecamatan. Tapi dikelilingi hutan juga sebenarnya. Karena pas berangkat itu masih siang wak, Kak Rani ini gak kepikir apa-apa. Cuman memang khawatir sama binatang macam ular atau yang lainnya lah. Nah gak lama kemudian ayah Kak Rani juga nyusul tuh kesana. Dan pada sore harinya ayah Kak Rani ini ngajak pulang. Bentar lah yuk kita balik dulu yuk enak yuk. Kamu bapak mandi dulu gitu. Kita beres-beres lah dulu nanti biar balik kesini lagi. Dan jarak dari tempat kemah ke rumah Kak Rani itu sekitar 20 menitan wak. Karena memang jalannya betul-betul berbatuan. Naik turun kelak-kelak kayak gitu. Dan pas sampe di rumahnya, rumah mereka langsung lah mandi Kak Rani ini kan bersih-bersih. Nah waktu itu bapaknya Kak Rani sempet bilang lagi. Banyakin doa ya teh soalnya disana masih rawan. Jadi kamu jangan lengah kata bapaknya. Iya ya kata Kak Rani kan. Nah terus udah selesai mandi semuanya. Mereka memang sengaja untuk nunggu maghrib dulu wak. Sebelum akhirnya gerak lagi ke perkemahan itu. Dan gak lama kemudian ibu Kak Rani nge-whatsapp nih. Kak Rani menjelang maghrib. Dia bilang teh banyakin doa ya sekarang malam Jumat loh. Kalau sempet ngaji ya ngajilah sebentar gitu. Terdiam lah Kak Rani kan baca pesannya mamaknya. Ditengok ya kalender memang betul wak. Ternyata malam itu malam Jumat dan kliwon. Yaudah waktu itu Kak Rani diem aja tuh. Jadi mungkin memang ayah sama ibunya Kak Rani ini ngewanti-wanti Kak Rani. Karena tau Kak Rani ini agak sensitif dengan hal-hal seperti itu ternyata wak. Nah pas udah lepas maghrib wak berangkat lah ini kan Kak Rani sama bapaknya ke perkemahan. Ya namanya di kampung kan ya wak ya masih minim kali lah yang namanya penerangan. Mana jalanan rusak naik turun pula ya kan. Rumah masih jarang-jarang kan dan banyak hutan pula. Jadi di jalan yaudah Kak Rani baca-baca ayat kursi gak lepas-lepas tuh. Nah selama perjalanan itu sekelebat-sekelebat Kak Rani ini juga udah ngeliat nih wak. Emang banyak kali makhluk yang lalu-lalang. Dan waktu itu Kak Rani betul-betul gak angkat kepala wak. Cuma nundu aja dia pegang bapaknya sambil terus dia baca ayat kursi. Nah juga sempat lah terlihat lewat batinnya kan wak ya. Kalau di belakang mereka itu banyak kali yang ngikutin motor mereka. Mana jalanan sepi gak ada orang ya kan. Dan FYI juga posisinya wak Kak Rani ini waktu itu lagi datang bulan. Makin lama makin banyak itu wak yang ngikutin mereka berdua. Dicuekin aja sama Kak Rani kan mau ngapain lagi takut. Mungkin disapa. Sampai ada satu momen wak Kak Rani ini sempat nengok ke samping jalan kan. Set. Dan kalian tau gak sengaja Kak Rani melihat ada sosok yang gak ada kepalanya. Dan sosok ini wak posisinya kayak lagi nyari sesuatu di semak-semak. Tapi gak ada kepala eh badannya aja nih ha. Bayangkan gak ada kepala deh terus dia gini. Mondar-mondar. Tapi gak ada kepala eh. Hah Kak Rani nengok itu tuh diam deh. Gak bilang apa-apa ke bapak waktu itu wak. Nah begitu sampe di perkemahan Kak Rani baru bilang. Ayah tadi Teteh liat yang gak ada kepalanya lagi nyari-nyari sesuatu gitu ya. Nah ya Kak Rani langsung bilang. Coba Teteh tanya ke Teteh Ncum kata Teteh Ncum. Teteh Ncum ini istri penjaga sekolah wak. Ikut juga waktu itu di acara perkemahan itu kan. Dah disamperin lah ke Teteh Ncum kan. Teteh kata dia. Emang di daerah D. Kita sebutnya daerah D ya. Waktu Teteh Rani nengok gak ada kepala itu memang di daerah D namanya. Emang di daerah D tuh pernah ada yang dipenggal ya Teteh? Kata Kak Rani? Nah Teteh Ncum dengar itu kaget lah. Loh iya neng. Kamu tau dari mana? Kata si Teteh Ncum wak. Iya tadi saya liat aja sekelebat. Emang iya ya Teteh kata dia gitu. Coba tanya sama Pak Kiki aja ya Pak Kiki ini suaminya. Suami Teteh Ncum wak. Penjaga sekolah itu kan. Napas pula Pak Kiki lagi ada disitu. Dia dengar nih si Teteh Ncum ngomong. Pak Kiki langsung nyawa tanya apa neng? Gata dia Gantara nih pun bilang. Enggak Pak gini mau nanya aja saya itu. Tadi tuh sekeliat saya ada sosok yang gak ada kepalanya di daerah D. Apa iya Pak ada yang pernah dipenggal? Sosoknya tuh ya laki-laki Pak. Usianya sekitar 30-40 tahunan. Badannya agak berisi Pak. Tapi tinggi. Nah mendengar ucapannya Kak Rani wak. Pak Kiki pun kaget. Wih Mak kok bisa tau dia kan? Bener neng. Kok tau kamu? Katanya Pak Kiki. Dari situlah Pak Kiki mulai cerita wak. Ternyata dulu sempat ada laki-laki yang dipenggal kepalanya. Kak Rani sebenarnya gak lupa. Tapi singkat ceritanya itu awalnya ada konflik antara bapak mertua sama menantu laki-lakinya. Kayak cekcok gitu lah. Yang akhirnya si menantu ini dipenggal kepala mertuanya wak. Lalu mayatnya dibuang di kebun kelapa di situ. Dan yang nemuin jahasannya ini adalah istri dari laki-laki tersebut. Which is si pelaku ya. Atau anak dari bapak itu. Ditemukan pagi-pagi karena memang dia lagi cari-cari suaminya gak ketemu. Akhirnya yang dia lihat di kebun itu malah itu. Eh mertuanya berarti ayahnya. Dan sekarang pelakunya udah ditahan. Kata dia gitu. Nah pas diceritain kayak gitu lo semerinding lah Kak Rani ini kan. Karena memang dia sampe ngeliat sedetail itu wak. Dia bisa nyebutin ciri-cirinya kan. Laki-laki agak berisi badannya tinggi usia 30-40 tahun. Kan berarti jelas sekali udah lagi cari-cari gitu wak. Udah lah tuh kan dilupakan nih sama Kak Rani. Peristiwa itu. Dia nyoba fokus lagi ke acara perkemahan malam itu kan wak. Nah Kak Rani pada saat itu bergabung dengan kolega-koleganya yang sedang makan malam. Nah gak lama setelah panitia ini selesai makan malam. Mereka pun akhirnya langsung lah mulai. Siap-siap untuk memulai acara api unggun. Nah pas persiapan api unggun ini wak Kak Rani kebelet pipis. Sedangkan kamar mandinya itu cuma di kantor korwil wak. Yang mana WC-nya itu berada di belakang kantor. Dan depan-depanan sama jurang hutan gitu. Nah karena udah kebelet kali ya kan. Pergilah Kak Rani nih diantar sama Tenjum. Nah pada saat Kak Rani sampe di WC itu wak. Kata Kak Rani. Di setiap bilik WC itu ada kuntilanak semua isi ya. WC banyak kuntilanak disitu semuanya. Banyak wak. Tapi mau kayak gimana udah kebelet kali ya kan. Kak Rani baca aja doa. Masuk toilet pipis dia tutup mata aja. Karena memang udah gak ada pilihan lain wak. Nah udah selesai tuh cabut dia sama Tenjum. Kasian Tenjum yang nungguin ya. Entungnya dia gak bisa nengok. Dan sampe akhirnya wak acara api unggun pun dimulai. Nah pas acara api unggun ini wak ada upacara gitulah. Ala-ala anak, anak pramuka. Nah pas lagi pentas seni wak. Kak Rani ini kayak ngeliat lah kan. Ke arah hutan seberangnya tuh wak. Nah posisinya Kak Rani ini ngebelakangin gedung kosong. Jadi diseberangnya kan hutan kan. Nah di daerah hutan itu wak. Kalian tau Kak Rani liat apa? Dia tengok ada sosok putih. Lagi duduk. Tapi gede kali wak. Putih duduk besar. Nah awalnya Kak Rani pikir. Oh itu tenda gugus lain. Dipikir tenda wak. Diperhatikannya lagi. Makin lama kok makin ada rambutnya. Muka ya pun keliatan wak. Nah sosok ini wak ya. Dia duduk kayak orang lagi makan di warte gitu loh wak. Kalian tau kan yang kaki dia angkat satu wak. Sampai ngangkat kaki aku. Kaki dia angkat satu. Tapi pakaiannya mirip kali kayak kuntilanak wak. Besar kali kata Kak Rani. Maka itu dia pikir itu tenda. Dan anehnya wak. Sosok tinggi besar ini bentukannya kayak kuntilanak. Pasti kalian pikir yang besar gede itu generwo. Tidak. Kuntilanak bentukannya. Tapi dia tinggi kali itu lah wak. Dia tinggi kali itu posisinya lagi duduk ngangkat kaki. Apalagi kalau dia berdiri ya kan. Dan anehnya lagi wak. Kak Rani ini ngerasa kalau si sosok itu bukan perempuan. Tapi laki-laki. Tapi bentukannya kayak kuntilanak. Makin lama diperhatiin sosok ini sama Kak Rani kan. Kalian tau? Sosok itu pun ngeliat kayak rasa Kak Rani. Nah pas Kak Rani sadar sosok itu udah mulai nengok dia tuh wak. Gak lama kemudian sosok tuh macam udah dalam posisi mau bangun gitu loh wak. Jadi dari kakinya terangkat kan dia kayak mau bangun. Karena Kak Rani. Reflek Kak Rani langsung tuh lari kan nyari bapak ya. Badan Kak Rani gemetar wak. Tangannya tremor. Lemas-lemas-lemas. Kalian pikir lah. Macam energinya Kak Rani tuh disedot sama si sosok besar itu wak. Mungkin kalau bisa tengok kita sosok besar itu genderwo gitu kan. Badan bebulu dia tidak wak. Kuntilanak tapi dia tuh bukan cewek. Dia laki-laki. Biar buahnya panjang. Bajunya putih. Ya Allah. Nah ayah Kak Rani yang disamperin anaknya terkejut-kejut tuh langsung nanyakan. Do ada apa do? Kenapa Teteh? Kenapa kamu panik? Ada apa? Kamu liat apa? Kata bapaknya. Kak Rani terus lah bilang. Dia bilang. Ayah tadi aku liat ada sosok besar mau ngejar aku kata dia. Terus ayah Kak Rani langsung. Udah. Do sabar. Sabar istighfar. Baca doa ya. Baca doa. Jangan bilang sama siapa-siapa kejadian ini. Nanti buat orang panik. Baca doa. Jangan keluar dulu. Dan wak. Masih ada lagi nih kelanjutannya. Biar kalian tau. Setelah Kak Rani udah mulai agak tenang nih wak ya. Dari arah gedung kosong tuh ha. Banyak yang terbang wak. Dan yang terbang itu adalah kuntilana. Kuntilana ini terbang ke arah sosok tinggi besar itu. Semua. Itu kayak bosnya itu. Nah dahlah itu kan wak ya. Aku sampe sekarang nih jujur baru kali ini aku denger. Ada sosok yang besar tinggi banget tapi bukan genderuwo wak. Aku gak ngerti lah itu juga jenis genderuwo apa tidak. Tapi kan bentuknya beda. Bukan berbulu, bukan hitam, bukan mata besar. Rambutnya panjang. Bajunya putih. Besar duduknya pun panjang. Gitu. Dia pikir tenda wak. Oh tenda itu rupa tendanya bangun. Rumahnya setan. Dahlah tuh wak ya. Dah. Selang beberapa bulan setelah itu Kak Rani ini memang lagi ke tempat ibunya. Nah disana Kak Rani cerita lah kan sama adek sama mbah kungnya gitu kan. Dan menurut mereka sosok besar yang dilihat sama Kak Rani ini adalah sosok yang memang udah diam disitu dari lama. Kayak yang jaga daerah situlah. Dan Kak Rani juga baru tau ternyata gak jauh dari tempat mereka kemah itu ada makam keramat wak. Dan juga ada sekolah SMK yang katanya sering sekali terjadi kesurupan masal di daerah situ. Ada daerah yang mana gak mau kusebutkan. Kak Rani juga gak bilang sih sama aku. Bukan aku menyebutin. Itu pengalaman Kak Rani. Serem gak? Makasih ya Kak ceritanya. Aku sampai sekarang begini-gini. Terus kalau ngebayangin itu. Ayo deh. Nah ntar dulu wak ini masih kisah pertama. Kita lanjut lagi ke kisah kedua wak. Ya. Oke wak kisah kedua yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang bernama Ashila. Nah cerita yang diceritakan Ashila ini adalah cerita pengalaman horor ibunya wak. Terima kasih ya Ashila. Terima kasih Tante sudah meluangkan waktu dan sudah menambahkan koleksi cerita horor kami nih. Jadi cerita mama Ashila ini bisa kubilang seram ada pasti. Tapi sedih juga wak. Nah kenapa sedih? Jadi gini ceritanya wak. Nah jadi wak kejadian ini terjadi pada tahun 1998 kepada mamanya Ashila yang berasal dari Bandung. Kita panggil Tante aja ya. Ketika menikah Tante ini memutuskan untuk tinggal bersama suaminya yang bekerja di Lampung Tengah wak. Nah suami si Tante bekerja di salah satu perusahaan di sana. Dan dari tempat kerjanya wak suami Tante ini sudah mendapatkan mes atau tempat tinggal gitu lah. Tapi si Tante gak menginginkan tinggal di mes tersebut. Mengingat dari tempat kerja suaminya ke kota itu jauh kali. Akhirnya suaminya meminta anak buahnya untuk mencarikan si Tante sebuah rumah kontrakan wak. Nah tidak lama setelahnya dapatlah anak buah suaminya ini kan sebuah kontrakan di salah satu daerah di kota. Rumahnya cukup besar wak dengan gaya arsitektur yang cukup menarik juga. Sekeliling rumah kontrakan itu berdindingkan kaca riben hitam besar. Dan rumah itu pun terdiri dari beberapa kamar. Dan letak kamar mandi berada di luar rumah. Namun di sekeliling rumah itu banyak ya itu banyak pon-pon besar. Dan letak rumah antar tetangga pun lumayan berjauhan wak. Dan tanpa pingkir panjang lagi pindahlah si Tante itu ke rumah kontrakan ini ya kan. Nah di rumah ini wak Tante ini tinggal bersama si pemilik rumah. Tapi si pemilik rumah ini jarang berada di rumah wak. Karena mereka ini berdagang dan pulang hanya hari Kamis pagi. Dan malamnya pada malam Jumat tepatnya jam 12 malam. Mereka selalu pergi gak tau kemana dengan membawa dupa wak yang cukup besar dan banyak. Nah si Tante ini tinggal di salah satu kamar yang berdekatan dengan ruang keluarga. Dan jumlah kamar di rumah tersebut ada 4 kamar. Tapi semuanya tampak kosong jarang dipakai gitu. Ada nih salah satu kamar yang terletak di dekat dapur. Dan kamar itu satu ruangan dengan meja makan. Nah kamar ini gak pernah dibuka dan lampu yang berada di kamar tersebut selalu dimatikan. Gak pernah dinyalakan wak. Nah kamar itu cuma dibuka ketika pemilik rumah datang ke rumah aja. Dan dibuka pun pada malam-malam tertentu wak. Jadi ibaratnya rumah kontrakan ini jatuhnya kayak ngekos gak sih si Tante disana ya gak sih? Karena dia kan tinggal sama pemilik rumah gitu kan. Mungkin karena besar kali 4 kamar gak kepake. Jadi si Tante tinggal disitulah ya. Dah tinggallah disana kan. Nah si Tante tinggal di rumah itu ya sama suaminya. Tapi suaminya tuh pulang ke rumah kontrakan hanya 3 hari sekali aja. Wah karena urusan pekerjaan kan. Biasanya hanya pas weekend aja. Nah Tante ini selalu ditemani oleh anak bungsu si pemilik rumah. Namanya Alif. Bukan nama sebenarnya nih. Alif ini berusia sekitar 12 tahun. Karena memang Alif ini selalu ditinggalkan sendiri di rumah sama mamak bapaknya. Karena kan orang tuanya harus begadang. Eh begadang! Bedagang di kota! Makanya ibunya atau si pemilik rumah ini selalu menitipkan si Alif ke si Tante. Si Tante pun merasa gak keberatan. Mengingat dia juga tidak memiliki siapa-siapa. Disitu kan gak ada kawan. Nah seminggu pertama si Tante tinggal di sana. Beliau tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tapi si Tante merasa curiga ketika yang punya rumah ini balik. Karena mereka selalu masuk ke kamar yang selalu tertutup di belakang itu aja. Yang di dapur. Sembari membawa sesaji ke dalam kamar tersebut. Dan tidak tau kenapa si Alif ini gak pernah tidur di kamar. Padahal kamar di rumah tersebut kan banyak kan. Dia gak pernah mau tidur di kamar. Waktu ditanya kenapa gitu kan. Wok kamu gak tidur di kamar aja. Alif bilang. Gak mau. Takut. Kayak gak berani. Kata si Alif. Dan kesialah si Alif ini. Wok dia selalu tidur di ruang keluarga. Di depan kamar si Tante. Nah pada suatu hari. Wok pemilik rumah ini pulang dari berdagangnya. Semua anggota keluarga pemilik rumah yang terdiri dari ibu, bapak, dan empat anaknya ini. Memiliki sifat yang ramah ke Tante. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa minggu si Tante tinggal di sana. Ibu pemilik rumah ini mulai kayak ngerasa terganggu dengan keberadaan si Tante. Yang selalu mengaji dengan suara keras di rumah tersebut. Udah mulai ngerasa aneh nih kan wak si Tante. Nah setelah Tante ini mulai curiga dan bertanya-tanya dengan kelakuan aneh si pemilik rumah. Mulailah terjadi kejadian aneh di rumah itu wak. Malam itu tuh malam Jumat wak. Seperti biasa jam 12 malam kan semua pemilik rumah kecuali Alif ini pergi kan. Entah kemana tuh yang boksajen tuh. Nah si Tante cuma berdua lah sama Alif di rumah. Nah pada saat itu si Tante yang sedang berada di kamar mendengar terjadi keributan di dekat meja makan. Dekat dengan kamar yang gak pernah dipake tuh wak. Kamar misterius itu wak kita bilang ya. Si Tante denger kayak banyak kali anak kecil yang lagi belarian di situ wak. Dan terdengar seperti sedang memecahkan beberapa peralatan rumah tangga. Nah pada saat itu si Tante ini tidak berpikiran yang aneh-aneh. Masih positif thinking Tante ini hebat ya. Tapi suasananya disana memang terasa menjadi mencekam aja gitu. Tante gak berani kan keluar kamar wak. Diam aja di kamarnya. Tapi anehnya si Tante mendengar ada suara mendengkur wak. Ada orang gitu kali ya. Tante mikir oh berarti si Alif masih tertidur pulas di depan TV. Tapi kok bisa ya dia tidur padahal lagi ribut gitu wak di belakang. Kok dia kayak gak denger apa-apa gitu. Nah suara keributan ini terus beranjut wak. Sampai subuh. Akhirnya pada saat jam sudah menunjukkan pukul setengah 6 pagi. Si Tante ini barulah berani keluar kamar kan. Untuk ngambil air uduk kan. Nah si Tante harus ke kamar mandi di belakang rumah wak. Dimana jika mau ke kamar mandi tersebut. Tante harus melewati dapur dan kamar misterius itu. Nah ketika si Tante ini keluar kamar. Masuk ke ruang makan. Yang satu ruangan dengan kamar misterius itu wak. Si Tante terkejut. Karena si Tante melihat ada banyak kali daun kering. Yang beserakan di atas meja makan wak. Dan juga sekitar dapur. Daun kering. Tapi anehnya piring dan peralatan dapur gak beserakan. Rapi ya gitu kayak biasanya. Jauh kali dari bayangan si Tante tadi malam kan berisik. Kayak ada suara pecah-pecah kan. Rapi. Dahlah akhirnya setelah si Tante ini selesai sholat subuh wak. Beliau pun melanjutkan membersihkan daun tuh yang beseraan itu wak. Sembari membereskan si Tante ini berpikir. Dari mana daun kering ini bisa masuk ya. Beseraan pula disini. Sedangkan seluruh kaca dan pintu yang ada di rumah itu tertutup. Memang ada pohon dalam rumah kan enggak. Nah setelah disapu nih wak ya si Tante pun membangunkan Alif. Untuk pergi ke sekolah. Lalu si Tante nanya. Alif kamu tadi malam enggak denger suara aneh. Enggak ada denger suara ribut tadi malam. Kayak suara anak kecil gitu yang lagi main di dapur. Alif dengan polosnya si Alif jawab. Enggak. Enggak denger apa-apa saya. Enggak ada. Tidak ada wak. Alif padahal tidur depan TV itu kan. Enggak ada denger apa-apa. Nah dari kejadian itu wak si Tante ini pun mulai memperkuat lagi ibadahnya. Terutama ngaji yang memang sengaja dikeraskan. Bagus Tante. Nah kejadian tadi tuh wak terus berulang setiap malam Jumat. Malam semakin menjadi. Akhirnya si Tante ini pun mulailah menceritakan apa yang dia alami kepada suaminya. Oleh suaminya gak percaya wak. Dan selalu bilang kalau itu cuma perasaan kamu aja sayang. Gimana sayang orang ada daun-daunan di situ ha. Cimana perasaan aku aja. Dan sampai akhirnya dengan setengah bermohon wak. Si Tante ini minta tolonglah sayang. Setiap hari Kamis kamu baliklah ke rumah gak usah weekend. Setiap hari Kamis. Biar malam Jumatnya kok bisa temenin aku. Supaya kamu bisa tahu apa yang sebenarnya selalu terjadi pada malam Jumat. Akhirnya suami si Tante ini pun memutuskan. Oke baik sayang. Setiap hari Kamis saya akan pulang ke rumah. Karena si om juga merasa penasaran nih. Khawatir juga sama istrinya ya kan. Takutnya yang ngebuat keributan itu malah maling. Jadi datang lah itu wak suaminya si Tante ini di hari Kamis. Setelah mereka selesai sholat isa. Si Tante ini pun sama suaminya sengaja dia wak gak tidur. Untuk menunggu sampai jam 12 malam. Betul jam 12 malam. Piggy keluarga ini lagi kan. Kecuali Alip. Nah saat-saat yang mencekam ini pun datang wak. Dan betul aja. Setelah jam 12 malam. Mulai terjadi keributan suara anak-anak kecil yang berlarian. Sambil ketak-ketawa. Belum lagi ada suara barang-barang pecah berjatuhan tuh wak. Dengar si om. Diam dia. Wih betul wak. Dengarkan itu bedua wak. Nah gegara suaminya betulan udah dengar itu. Tiba-tiba si om ini berdiri ya kan. Mau ngecek langsung ini pas kali suaranya itu ada kan. Buat ngeliat nih siapa yang buat keributan itu. Tapi wak pada saat si om mau... Sikat nih. Mau sikat. Mau keluar. Langsung ditarik tangannya sama si Tante. Si Tante bilang. Coba kamu pikir sayang. Mana mungkin ada anak kecil main ke rumah ini malam-malam. Terus anak siapa juga yang diizinkan main jam 12 malam. Sedangkan rumah tetangga kita jauh kan ngayang. Terus si Alif udah besar. Gak akan mungkin itu dia. Akhirnya si suami si Tante ini pun duduk balik. Didengarkan ya lagi keributan itu. Sampai menjelang subuh. Bayangkan sama kalender jam 12 sampai menjelang subuh. Udah subuh datang. Baru balik hening. Tanpa ada suara sedikit pun. Si Tante sama omnya yang mengalami ya. Terus Tante itu ngajaklah suaminya. Yuk sayang kita ambil duduk. Mari kita sholat. Dan alangkah kagetnya suami si Tante. Ketika si om ini betulan melihat ada banyak daun kering beserakan. Wak. Betul. Nanti gak bohong kan ini si Tante. Gak bohong bini. Udah akhirnya udah yuk sayang. Kita sholat. Sholat subuh lah ini ya. Seperti biasa si Tante ini kan. Dibangunkan ya Alip. Bangun Alip sekolah yuk. Disiapkannya keperluan suaminya untuk berangkat kerja ya kan. Dan setelah suami sama si Alip ini pergi. Otomatis si Tante balik lagi sendirian di rumah nih kan Wak. Nah untuk menghibur diri. Si Tante ini pun mulai menyibukkan diri untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Nah selagi si Tante ini sedang nyapuk setiap ruangan di rumah itu. Si Tante ini iseng lah coba buka pintu kamar misterius itu. Karena tumben-tumben ya pintu kamar itu tidak terkunci. Waktu itu gak ada rasa takut sedikit pun yang dirasakan sama si Tante. Wak mungkin karena siang atau pagi mungkin ya. Dibuka lebar-lebar pintu kamar itu Wak. Sampai ada cahaya terang yang masuk ke dalam kamar itu Wak. Nah pas dibuka dan dilihat ini Wak. Isi kamar tuh berantakan kali. Terus bau. Kamar tuh lembab Wak. Lembab kali terus haway dingin. Ditinggalkan si Tante gak berani lah dia masuk ke dalam. Takut ketahuan sama si pemilik rumah kan. Ditutup ebal ya. Pintu misterius tuh. Dah gak lama kemudian setelah Alif pulang sekolah jam 12 siang gitu. Si Tante ini ngomong lah sama Alif kan. Alif kenapa orang tua kamu nih jarang pulang. Cuma malam-malam Jumat tertentu aja mereka balik. Gak kayak waktu dulu ya. Hari Kamis pasti pulang. Ini kok enggak gitu. Alif pun bilang gak tau. Padahal kalau seminggu sekali pulang. Alif punya uang. Tapi kalau sekarang terpaksa Arif harus nyusul ke tempat ibu. Berdagang nih Tante. Nah si Tante ini pun lanjut bertanya. Kenapa keluarga kamu kalau datang Kamis pagi malamnya sekitar jam 12 itu selalu udah pergi. Beramai-ramai lagi dengan menyewa segala macam perlengkapan kayak dupa dan lain-lain segalanya itu. Nah si Tante tau hal ini Wak. Karena setiap kali keluarga itu pulang ke rumah. Mereka suka membereskan hasil belanjaannya. Di atas meja di dapur. Jadi gak sengajalah si Tante ini melihat peralatan-peralatan itu waktu si Tante mau ke kamar mandi. Nah ditanya kayak itu Alif bilang. Semua keluarga saya ini pergi ke gunung mau ritual Tante. Cuma Alif gak ngerti itu ritual apa. Alif tau karena dulu sebelum Tante ngontrak di rumah ini. Alif suka dibawa karena gak ada temen di rumah. Ah kejutan lah si Tante kan. Hah ke gunung? Gunung apa Alif? Entah gak tau Alif. Yang Alif tau perjalanan kesana jauh lah Tante. Nah disitu Wak si Tante udah gak memikirkannya lagi terlalu dalam ya kan. Tante berpikir. Biarlah nanti juga waktu yang menjawab apa yang sebenarnya keluarga ini sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan nanti aku kasih tau. Nah terus Wak di suatu hari si Tante ini pergilah ke pasar jalan kaki ini sendirian. Tapi anehnya para tetangga yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumah kontrakan itu selalu memandang ke arah Tante ini dengan tatapan aneh. Seperti ada yang mau mereka sampaikan. Tapi mereka ini gak enak gitu. Nah si Tante ini pun selalu mencoba Wak untuk selalu menyapa dan tersenyum kepada mereka. Akhirnya lambat laun dari sana mereka pun menyuruh si Tante untuk Ayo Neng mampirlah dulu ke rumah kami singgah gitu. Dan lama-kelamaan si Tante ini jadi sering lah berkunjung ke setiap tetangganya untuk sekedar mengirimkan sedikit makanan khas Bandung lah. Bersilaturahmi lah kayak gitu Wak. Mulai deket nih ya sama tetangga-tetangga yang rumah jauh-jauh itu. Nah suatu hari Wak bapak si pemilik rumah ini semakin sering nih balik ke rumah. Dia selalu memperhatikan si Tante. Yang makin hari selalu bertamu ke rumah tetangga ya kan. Nah si bapak pemilik rumah ini ditegur ya si Tante Wak. Dia bilang kamu jangan terlalu sering ya bertamu ke tetangga. Karena takutnya nanti mereka bercerita gak bener sama kamu. Nah si Tante denger itu yang aneh kan. Emang kenapa? Kok keluarganya si Alip ini kayak tidak dikenal dan tidak akrab gitu loh Wak antar tetangga kayak dijauhi gitu loh. Si Tante gak tau pada saat itu apa penyebabnya. Dia pun sempat bertanya Wak sama bapak si pemilik rumah itu kenapa saya gak boleh bertemu sama tetangga Pak. Nah si bapak ini Wak cuma ditanya kayak gitu dibentak ya si Tante. Dahlah jangan banyak tanya kok ikutin aja yang apa. Digituin. Nah tapi karena reaksi bapak pemilik rumah kayak gitu ya kan. Makin penasaran lah ini Tante. untuk nyari tau lebih jauh lagi tentang keluarganya si Alip ini. Jadi adalah nih Wak suatu hari ya keluarga yang punya rumah ini gak balik. Alip pun lagi pergi ke sekolah. Nah si Tante yang memang lagi bosan berinisiatif untuk main ke rumah tetangga. Yang kebetulan tetangganya ini adalah suami istri berprofesi sebagai guru SD dan SMP. Nah di rumah tetangganya tersebut Wak si Tante ini pun ngobrol lah kan. Mencari tau kenapa keluarga Alip ini dijauhi. Dan kalian tau betapa kagetnya si Tante dengan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan kalau orang tua Alip itu merupakan keluarga pesunggihan. Mereka bersebutuh dengan butuh hijau. Makanya bangunan rumahnya itu tidak benar-benar selesai 100%. Ada yang tidak diselesaikan. Iya kan kamar mandi di luar ya. Dan terus jika kami semua melihat dari luar rumah. Rumah tersebut sungguh-sungguh menyeramkan. Kata pasangan suami istri ini Wak. Terkejut si Tante kan. Si Tante ini pun menceritakan juga nih kepada pasangan tetangga itu. Pak Bu memang saya selama tinggal disitu ada ngerasa yang aneh. Kenapa mereka selalu keluar jam 12 malam. Dan sebenarnya ada keanehan di luar dari keluarga ini tapi menyangkut saya. Apa itu Wak? Kenapa kalau setiap bulan di saat saya ini telat menstruasi. Saya udah seneng nih Pak Bu. Udah berharap kali saya ini hamil. Tapi setiap malam di saat saya telat datang bulan itu. Saya selalu bermimpi perut saya ini dipijit kuat. Sama seorang perempuan. Yang anehnya perempuan itu berwajahkan ibu pemilik rumah itu. Tapi tanpa badan. Cuma kepalanya aja. Badannya tuh kayak melayang dan berasap. Lalu di mimpi tersebut saya merasakan seperti perut saya ini diteken. Ini congkel diteken. Diteken. Eh diteken. Terus kayak diremas gitu Pak. Dengan kuat sama si wanita ini. Sambil dia bilang ini bukan anak kamu. Matanya merah Wak. Kuitnya hitam. Mulutnya menyeringai. Menangkan ak marah. Baru setelah itu saya terbangun dari mimpi saya. Dan tiap kali saya bangun keringat saya udah bercucuran Pak. Saya cuma bisa istighfar. Meminta pertolongan Allah SWT. Tapi Pak mimpi itu seakan-akan nyata. Kata-kata ini bukan anak kamu tuh jelas. Selalu menghantui saya Pak. Dan mimpi itu selalu berulang ketika si tante ini sudah telat menstruasi Wak. Bayangkan sama kalian. Nah selama 3 bulan si tante itu ngontrak disitu. 3 kali pula si tante ini selalu mengalami mimpi yang sama. Dan besok paginya waktu udah terbangun itu. Setelah mimpi sosok makhluk berwajah ibu pemilik rumah itu. Si tante selalu buang air kecil. Disertai darah Wak. Seperti darah hain. Namun berbentuk gumpalan-gumpalan seperti hati sapi. Astagfirullahaladzim. Nah karena inilah Wak. Si tante sering menangis sedih. Dari situ si tante merasa kalau gumpalan-gumpalan tersebut. Aduh ya Allah. Adalah buah hati si tante sama suaminya. Yang dikeluarkan secara paksa oleh makhluk yang menyerupai ibu pemilik rumah. Nggak kerasa tuh air mata si tante ngalir. Terus waktu menceritakan hal tersebut kepada tetangganya itu. Baru ngeh si tante. Nah para tetangga yang sering tante datangi ini menyarankan. Udah pindah kamu dari rumah itu. Malahan mereka Wak dengan ikhlas lah. Bantu si tante sama suaminya untuk mencarikan rumah untuk mereka. Tanpa minta imbalance passer pun. Alhamdulillahnya akhirnya si tante ini pun mendapatkan rumah baru Wak. Yang layak untuk ditempatin. Dan pemilik rumah baru ini juga merupakan sepasang suami istri juga. Untungnya dapat orang yang baik. Suka menolong orang yang kesusahan juga. Dan kebetulan yang si pemilik rumah baru ini sesepuh di tempat itu Wak. Turunan dari Bantan juga. Nah si pemilik rumah kontrakan baru ini udah tau Wak. Cerita tentang si tante. Tentang mimpi dan tentang kejadian aneh di rumah dulu. Mereka pun bilang. Untung kamu segera cabut dari tempat itu. Kalau tidak. Sampai kapanpun kamu dan suamimu tidak akan memiliki anak. Karena janin calon buah hati mereka ini dijadikan tumbal Wak. Pesugihan oleh keluarga Alif tersebut. Ya Allah. Tunggu 98 kejadian. Akhirnya beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan dan pamit dengan keluarga Alif. Dan juga ke Alif pun. Si tante memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut. Dan setelah pindah ke tempat yang baru ini barulah Alhamdulillah. Gak lama dari situ si tante ini pun hamil. Barulah ada Asila ya. Dan setelah usia kehamilan 8 bulan Wak. Suaminya memutuskan untuk balik lagi ke Bandung. Dan sekarang Alhamdulillah si tante, si om. Sudah memiliki 2 anak. Yang udah besar ini si Asila sama adik. Sedih Wak ya. Tapi seram. Semoga tante dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah SWT ya tante ya. Parah kali keluarga Alif Wak. Tapi ini menurut kesaksian si tante sih Wak. Sama beberapa tetangga-tetangganya si tante di daerah situ. Coy. Sihat terus tante. Memang sengaja gak kusebutkan namanya disini. Sebenarnya si tante mau aja disebutkan. Tapi aku yang takut. Ya. Sihat terus tante. Bye. Eh belum bye. Ini masih cerita kedua. Kita lanjut cerita ketiga ya. Oke Wak kisah ketiga atau kisah terakhir yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa. Yang namanya minta disamarkan. Sumpah Wak ini sebelum aku mulai ceritanya aku mau bilang ini kisah ini gak kalah epik sih. Tuh liat terus denger ini. Jadi gini Wak kita panggil aja si kakak ini dengan nama Mawar ya. Jadi Wak Mawar ini adalah seorang pramugari dari maskapai terbesar di Indonesia. Nah sebagai seorang awak kabin Wak Mawar ini bilang pasti dia dan kawan-kawan sejawatnya ini pernah mengalami kejadian mistis. Entah di pesawat ataupun di hotel tempat mereka menginap. Nah kejadian mistis tuh kayak tiba-tiba nanti ada yang keserupan. Bunker tempat awak kabin tidur di pesawat tiba-tiba tuh ramai kali. Elevatory atau toilet tiba-tiba ada bunyi. Bunyi attendant call tuh ah. Atau ngeflush sendiri padahal pesawatnya sedang fairy flag. Fairy flag ini tidak membawa penumpang sama sekali Wak. Atau bertemu dengan sesama awak kabin. Atau menghitung jumlah penumpang yang gak pernah pas. Selalu bertambah ada yang kurang. Gak sesuai sama manifest. Dan lain-lain. Itu biasa sebenarnya. Nah cerita yang diceritakan sama Mawar kali ini Wak adalah tentang kejadian yang dia alami sendiri dalam penerbangan Jakarta Manado. Nah dalam penerbangan ini Wak Mawar menjadi FA-2 atau Flag Attendant 2 di pesawat Boeing 737. Nah kerjaan FA-2 ini adalah mengurusi segala urusan yang terjadi di kelas ekonomi. Mulai dari makanan dan keluhan dari penumpang. Nah pada saat sedang bordir Wak. Eh bordir, boarding! Ngapain ku nge-bordir di itu? Aku ingat Wak bordir ini coy. Nah pada saat sedang boarding ini Wak. Tirai bagian belakang tuh Wak, Mawar tutup. Supaya Mawar bisa melakukan tugasnya untuk memanaskan makanan di oven ya kan. Lalu memasukkan ke troli makanan. Mengurusi teh, kopi, dan sebagainya. Nah di saat itu Wak, tiba-tiba dari belakang ada yang nepuk pundak Mawar. Mawar ingat betul Wak wajahnya. Seorang bapak-bapak berbadan tinggi, udah beruban. Tampan! Bajunya kotak-kotak biru langit gitu lah. Perpaduan putih. Umur sekitar 70-an. Nah bapak tersebut cuma tersenyum. Nah Mawar pun langsung bertanya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Nah beliau pun berkata, iya Mbak, kalau nanti Mbak atau temen Mbak mau bagiin makanan dan kalian melihat saya tertidur, tolong jangan dibangunkan ya. Tapi tolong bangunkan saya jam 2 siang tepat karena saya harus minum obat. Gak boleh telat Mbak. Mawar jawab, sit nomor berapa Pak? Dijawab lagi sama bapaknya, nomor 25C. Oh baik Pak, nanti akan saya tulis di notes untuk disampaikan kepada teman-teman saya Pak ya. Kemudian bapaknya hanya tersenyum dan Mawar pun pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah singkat cerita Wak, mulai sudah boarding nih. Awak kabin ke AFT kabin. Kabin di belakang tuh loh. Mengecek di lavatory ada penumpang atau tidak. Mawar secure and lock semua yang ada di pendri belakang. Kemudian para awak kabin pun bersiap duduk di jam seat. Mengendakkan shoulder harness. Yang kayak seat beltnya itu lah Wak. Lalu Mawar memberitahu kepada 3 rekannya Mbak. Itu notes-nya dibaca ya. Ingat di 25C kalau lagi surfing, bapaknya tidur jangan dibangunin. Tapi nanti jam 2 tepat baru dibangunin buat minum obat ya. Nah temen-temennya oke siap. Nganggu lah kan dan mereka mengucapkan terima kasih. Nah sesaat sudah cruising Wak. Atau pesawat ini sudah di ketinggian 37 ribu kaki di atas permukaan laut. Dan fasten silbed pun off. Mawar dan kolega-koleganya pun bersiap lah untuk membagikan makanan. Tak lupa Mawar pun mengingatkan kembali ke temannya mengenai request bapak di seat 25C itu. Nah setelah selesai surfing semuanya Wak. Mawar pun bertanya nih kepada koleganya. Ada nggak bapaknya? Nggak ada Mbak kata koleganya Wak. Nah masa sih? Beneran nggak ada Pak. Eng Mbak di Levatore nggak ada di toilet. Mawar mulai bingung tuh Wak. Kalau ada di Levatore harusnya aku lihat. Karena kan dia lagi di belakang. Karena Mawar ini memang harus berjaga melihat ke arah cabin dari belakang Wak. Apa mungkin kelewat pikir si Mawar ini kan? Coba dipastikannya lah sendiri sama si Mawar Wak. Dia langsung bergegas ke Levatore kan? Pas dilihat Levatore itu ternyata kosong. Terus Mawar pergi nih ke 25C. Kosong juga. Hanya terisi 25A dan 25B. Ada ibu tua lah tapi cantik Wak. Dan anak muda. Kayaknya cucu si ibu itu. Mereka hanya termenung diam dengan mata sembab gitu ngeliat ke arah Mawar. Mawar ditengokin dia senyum aja. Mau minum lagi ibu? Mas? Nah karena Mawar ini masih bingung kan Wak. Dicobanya lah ditelesuri tuh. Kursi dari depan sampai belakang. Karena Mawar takutnya beliau ini pindah tanpa memberitahu Wak kabin. Nah setelah dicik hasilnya nihil Wak. Sempat terpikir lagi sama Mawar. Ah mungkin Bapak itu nanti akan balik lagi kok. Tapi Wak di saat yang bersamaan masih penasaran juga ini Mawar ya kan? Dia harus tau beliau ini duduk dimana. Supaya kan nanti bisa dibangun kan untuk minum obat. Kan gak boleh terlelat itu pesan Bapak itu. Nanti kalau udah apa-apa mau Bapak itu Wak pula yang kena. Bolak balik Wak Mawar tuh cari di kabin ekonomi. Sampai akhirnya Wak Mawar nekat lah nanya ke penumpang 25A sama 25B tadi tuh Wak. Gini Wak percakapannya. Permisi ibu boleh saya bertanya? Dengan mata sembab dengan suara liri ibu itu menganggup. Ibu maaf. Apakah ada yang duduk disini sambil menunjuk 25C kan Wak? Apakah ada yang duduk disini selama boarding tadi sampai terbang? Ibu itu heran dengan pertanyaan Mawar. Terus anak muda 25A yang disebelah ibunya tadi tuh bertanya. Gimana ciri-cirinya mbak? Katanya kan. Mawar cerita lah padanya tadi bapak-bapak tinggi beruban pakai baju biru putih kotak-kotak. Diceritakan ya lah itu apadanya. Dan bagaimana bapak itu memintanya untuk membangunkan beliau pukul 2 siang itu. Anak muda yang mendengar ucapan Mawar. Kaget Wak. Ibu itu langsung terisak nangis. Aduh merupakan. Tapi sedih. Oke. Nah Mawar pada saat itu heran. Kebingungan. Tapi Wak. Mawar mulai mengerti apa yang terjadi. karena ini bukan kali pertama dia mengalami kejadian seperti ini. Kemudian anak muda itu pun mengajak Mawar ke cabin belakang. Lalu si anak ini mengeluarkan handphonenya. Dia menunjukkan foto kepada Mawar Wak. Ini handphonenya dalam keadaan flag mode Wak ya. Nah pada saat dilihatkan foto tersebut Wak. Mawar hanya diam. Karena foto itu adalah foto yang dia lihat. Persis. Dan anak muda itu bilang. Kalau saya sama nenek saya mau ke Manado. Untuk mengubur jenazah kakek saya di Manado. Tanah kelahiran kakek atau bapak yang mbak lihat tadi. Dan kalian tau anak muda itu ngomong apa? Dia bilang. Jenazah kakek saya dibawa dengan pesawat ini. Wuih. Wuih. Mawar diam. Sama kayak aku sekarang. Diam. Cukup lama Mawar diam. Oh baik mas. Baik. Langsung si Mawar pergi ke FA1 kan. Dia meminta manifest. Di C sama dia. Betul. 25C gak ada penumpang. Tetapi memang mereka sedang membawa jenazah di karbo. Eh karbo kargo bawah. FA1 tadi hanya tersenyum. Ketika Mawar menceritakan hal yang baru saja dia alami itu. FA1 pun berkata. Oh berarti bapak itu pamitan lewat kamu. Dia baik-baik saja berarti. Epic gak wak. Yes. Pamit. Cuman perasaan si nenek tuh ya denger. Kalian kalau di posisi si anak muda tuh kayak gimana? Bisa-bisanya gak mungkin. Kalau kupikir gak mungkin. Hawks ini wak. Kenapa bisa Mawar mendeskripsikan bentuk si kakek itu persis. Seperti di handphone. Kakeknya pamit. Minta tolong dimangunkan jam 2. Wawak makan ubat. Rupanya kakeknya di bawah. Mau dikuburkan kemana. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Oke wak. Jadi itu tadi beberapa kisah horror wawak wawak semuanya. Serem kali kan wak ya. Dari ketiga cerita itu mana yang paling seram menurut kalian? Kalau aku pasti ketiga-tiganya. Karena yang pasti yang paling seram, paling ngepi. Pasti itu yang kuangkan. Banyak kali pastinya. Biarkan. Dan aku juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Atau penyampaian yang kurang pas menurut kalian. Dan buat kalian juga yang pengen menceritakan kisah horornya. Boleh langsung email ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Kalau bisa sih kalian sertakan nama Instagram kalian wak. Biar bisa aku kontak kalian ya. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-dide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi-nya. Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye. Hah? Sampai jumpa.